Intro Hai, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang teman-teman di Youtube Channel Aku Wenda Ali Fulo Untuk yang baru datang dan baru join Perkenalkan nama Aku Wenda Ali Fulo Dan kalian lagi ada disini untuk belajar Belajar kali ini kita bakal spesial Karena belajar kali ini kita akan menjelaskan tentang jarak Kita akan sama-sama belajar tentang kecepatan Dan kita juga akan sama-sama bahas tentang waktu Jarak kecepatan waktu Ini sesuai sama permintaan teman-teman semua Kawan tolong dong bahasin jarak kecepatan waktu versi kakak gimana gitu Nah jadi pada kesempatan ini aku mau coba bikin Tentang jarak kecepatan dan waktu Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya teman-teman Aku mohon sama kalian semua untuk bantu aku Bantu ngapain wen? Ya jadi bantu aku untuk bangun channel ini Dengan cara subscribe dan juga share konten-konten disini Aku ingin kita sama-sama berbuat baik Biar makin banyak orang-orang yang terbantu di sekitar kamu Dan juga di sekitar aku Kita share konten-konten yang menurut kamu bisa di share Bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar kamu Sehingga mereka dapat dampak dan manfaatnya Dan kalau mereka udah dapat dampak dan manfaatnya Mereka terbantu Percaya sama aku Allah bakal bantu urusan-urusan kita Gitu teman-teman Nah jadi untuk belajar kali ini tentang jarak kecepatan dan waktu ini teman-teman Ini adalah bagian dari fisika yang matematis Jadi fisika yang matematis itu gimana Ini pelajarannya ada di IPA Tapi di matematika juga sering banget dipakai Dan mereka tuh saling beririsan gitu Nah untuk lebih detailnya kita mau belajar seperti apa sih Kita lihat ya Baik Jarak, kecepatan, dan waktu Aku yakin banget kalian itu Kalau misalnya pelan-pelan banget Mendefinisikan katanya masing-masing Pasti kalian sudah tahu Jarak itu apa Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempukan Nah kemudian Kecepatan itu apa Kecepatan itu adalah Berapa jarak yang ditempuh persatuan waktu Ya kan Dan waktu itu apa Jelas kalau waktu adalah Jarak yang ditempuh Dibagi kecepatan itu berapa Kayak gitu teman-teman Jadi definisinya gak ada definisi khusus Karena namanya itu sangat mencerminkan Apa pengertian mereka Jarak ya Jarak, kecepatan, dan kecepatan Waktu ya waktu gitu Nah Kalau misalnya aku Teman-teman Pakai rumus Apa kalau ngerjain ini Ini rumusnya gak cuma aku sih Yang punya semua orang juga punya Apalagi orang matematik Dan orang-orang IPA Jarak Itu adalah Kecepatan Kali waktu Ya Kecepatan Adalah jarak Dibagi waktu Ya Kemudian waktu Adalah jarak Dibagi Kecepatan Nah rumus inilah Yang dipakai Untuk mengerjakan soal-soal ini Kadang satu soal Boleh pakai satu rumus doang Atau satu soal Kadang harus dua Bahkan bisa sampai tiga rumus Kayak gitu Tapi yang harus kamu ingat teman-teman Bahwa untuk komponen-komponen dalam soal Itu Ini kan ada tiga jenis nih Jarak, kecepatan, waktu Pasti salah duanya harus diketahui dulu Untuk mencari satu yang belum diketahui Kita harus tahu dua dulu Kayak gitu Nah Untuk mengingat ya teman-teman Rumus ini biasanya Disingkat dengan Jokowi Kejawa With jk Jkw J sama dengan k kali w Kjw K sama dengan j per w W jk W sama dengan j per k Kayak gitu teman-teman Jadi Jokowi kejawa With jk ya Tergantung nanti yang kita pakai Siapa Jokowi kejawanya Atau with jk nya Untuk soal-soal tertentu Nah Misalnya kayak gimana sih kak Kita coba contoh yang sangat simple BIN sederhana Misalnya kayak gini nih Sebuah kendaraan Melaju dengan kecepatan Misalnya adalah 60 km per jam Ya kan Berapa jarak yang ditempuh Ini waktu Setelah 2 jam Ya Jadi ingat Tadi Yang ditanya adalah Berapa jarak kan Jarak yang sudah ditempuh Berarti J Sama dengan k Dikali w J nya adalah K nya adalah 60 W nya adalah 2 Berarti 120 km per jam Yang harus kalian ingat Kebetulan Waktunya dalam jam Sama dengan kecepatannya Yang dalam jam Jadi ini boleh langsung dikali Jadi walaupun kita sudah tahu Jkw ini J sama dengan kxw Kita tidak boleh langsung Semerta-merta langsung Jepret Masukkan ke dalam ya Tidak bisa Misalnya apa kak Misalnya Kayak gini Kalau aku ubah ya Misalnya Sebuah kendaraan Melaju dengan kecepatan 120 km per jam Nah Kemudian waktunya adalah 30 menit Nah loh Berapa jarak yang ditempuh Ini menit Ini jam Gak bisa langsung 120 kita kali 30 Teman-teman Tapi Salah satunya Harus kita ubah dulu Kepada konversi yang sama Entah itu kecepatannya Yang 120 ini 20 km ini 1 jam Berarti 1 jam kan 60 menit Kalau 30 menit Berarti setengahnya kan Berarti ini 60 km Kalau udah sama-sama menit Sama-sama 30 menit Maksudnya Udah sama nih Konversinya Ini baru Boleh Kita kalikan J sama dengan kxw Kecepatannya adalah 60 km per 30 menit 60 per 30 menit Ya kan Dikali Waktunya adalah 30 menit Tinggal 60 Ini dia jarak yang ditempuh Seperti itu teman-teman Nah kalau misalnya Sebaliknya yang mau ditanyakan Gimana kak Misalnya kita diketahui Waktu Kemudian diketahui jarak Kita bisa nyari kecepatan Bisa Pokoknya kalau ada 2 komponen Di antara komponen ini Maka bisa dicari komponen berikutnya Contohnya adalah kayak gini Ya Ingat ya J K W Kita harus masukkan 3 komponen ini Dan harus ada minimal 2 Untuk mencari komponen yang lainnya Contoh misalnya adalah Jaraknya adalah 100 km Kemudian waktu yang ditempuh adalah Waktu yang diperlukan untuk menempuh ini adalah 2 jam Ya kan Berapa kecepatan yang diperlukan Ingat Kita akan pakenya Yang kita cari K nih Berarti rumus mana yang kita pakai Kejawa ya Kejawa Jadi J nya adalah 100 Per 2 jam Nah Ini kita bagi Berarti 50 Per 1 jam Jadi kecepatannya adalah 50 km Per Jam Gitu teman-teman Gampang ya Mudah-mudahan Kita semua ngerti Soal yang kayak gini Kalau yang ketiga Misalnya ya Jaraknya adalah 100 100 km Kecepatannya adalah 50 km Per jam Berapa waktu yang diperlukan Untuk menempuh Jarak 100 km Dengan kecepatan 50 km Per jam Makanya karena W yang kita cari Berarti With JK Yang kita pakai J nya adalah 100 K nya adalah 50 Berarti 2 jam Sama ya Walaupun kita puter-puter Soalnya akan mentok disini Jadi kalian coba-coba sendiri Soal-soal yang lain Yang tipenya sama Jokowi Kejawa With JK 3 itu aja Diputer-puter dulu Sebelum kita coba Untuk masuk ke Soal-soal yang lebih rumit Tapi di kesempatan ini Aku juga mau kasih kamu Soal-soal yang lebih rumit Dan Soal-soal yang udah masuk SKD Di tahun 2020 ini Yuk kita cek Nah soal yang pertama adalah Anggun menempuh kendaraan Dengan kecepatan 60 km per jam Dan sampai di tempat tujuan Dalam waktu Setengah jam Apabila Moza menyusul Anggun Dari lokasi yang sama Dengan kecepatan 45 km per jam Dan berangkat Pukul 8.30 Pukul berapa Moza akan sampai Di lokasi anggun Untuk soal yang kayak gini Ini gampang Kecepatannya adalah 60 km per jam Waktu tempuhnya adalah Setengah jam Ya kan Berarti jarak yang udah ditempuh Berapa sih JK kali W kan Berarti K nya itu kan 60 Waktunya adalah Setengah Berarti 30 kg Sebenernya jarak yang ditempuhkan Nah Jarah yang ditempuh 30 kg ini Kita bisa cari Sebenernya gak usah Pake acara Rumus JKW ini Pake apa Pake akal aja 60 kg 1 jam Berarti Kalo setengah jam Ya setengahnya Gitu loh Ya kan 30 kg gitu Nah Setelah sudah dapet itu Kemudian Anggun ini udah menempuh 30 kg Si Moza Menyusul Anggun dari lokasi yang sama Dengan kecepatan 45 km per jam Jam berapa Moza bakal sampai di lokasi Anggun kalo berangkat Berarti kita cari waktu Setelah Setelah Ini udah diselesai nih ya Perkaranya Kemudian ada perkara baru Kecepatannya sekarang adalah 45 km Kemudian waktunya Belum tau Jaraknya Jaraknya yang ini Yang 30 kg ini Nah Kita pake rumus yang Wid JK Wid JK Wid nya adalah Waktu Waktunya J nya itu 45 per km Jaraknya adalah Sorry J nya J nya 30 K nya adalah 45 Nah Jadi 30 per 45 ini Bentuk pecahan biasa Sama-sama kita bagi 15 30 bagi 15 2 45 bagi 15 3 2 per 3 jam 2 per 3 jam Ini mau gak mau Kita konversi ke menit ya Teman-teman 1 jam 60 menit Berarti 2 per 3 Dikali 60 itu adalah Dibagi 31 Dibagi 30 20 40 Menit Ternyata Moza itu Untuk sampai ke lokasi Yang sama dengan Anggun Kalau berangkatnya 8.30 Berarti Sampainya Pukul 9 Lewat 10 Gampang ya teman-teman Mudah-mudahan Kalian ngerti Dan bisa memahami ini Ingat Jokowi ke Jawa WJK Ini boleh dipakai Boleh juga gak Jangan pernah terpaku Dengan rumus Yang penting kita paham Konsepnya Jarak itu gimana Waktu itu gimana Dan kecepatan itu gimana Hubungan mereka bertiga Kita tahu Gitu Kita lanjut coba Oke Kalau ini gampang Kalau ini gampang Soal ini keluar juga teman-teman Di ujian kita Di SKD Jarak yang ditempuh selama 30 menit Dengan kecepatan 36 km per jam Jaraknya 30 menit Kecepatannya Jadi kecepatannya 36 km per jam Waktu yang ditempuhnya itu 30 menit 30 menit itu adalah Setengah Setengah Jam Maka Jarak tempuhnya adalah 36 kg Itu sejam Kalau setengah jam Berarti dapat berapa kilo Kan udah gampang ini Mah ya 18 Gak usah pakai Dihitung-hitung rumus juga Kalau nalarnya udah jalan Pasti udah dapat 18 km Ini jaraknya Tinggal kita cari Eknya 6 Berarti jaraknya 18 sama dengan 6 Salah 18 sama dengan 2 ek 18 sama dengan 12 Salah 18 sama dengan 3 ek 6 x 3 adalah 18 18 sama dengan 18 Ini betul 2 x 3 dari 6 2 x 3 dari 6 Itu adalah Coret-coret Dapat 24 Salah 3 x 2 dari 6 Itu adalah 9 Salah Inilah yang betul 18 sama dengan 18 Gitu teman-teman Mudah-mudahan paham ya Jadi jawaban soal ini adalah Yang C Jokowi Kejawa WCK Kita lanjut Oke ini agak lebih hot ya teman-teman Rumah Adit berjarak 3,6 km dari kantornya Jika Adit naik sepeda dengan kecepatan Jadi jarak si rumah Adit Itu adalah 3,6 km Adit naik sepeda dengan kecepatan rata-rata Kecepatannya adalah 6 km per jam Lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi pulang Kita hitung sekali pergi dulu ya Berarti waktu Jokowi ke Jawa WIT JK WIT sama dengan J per K 3,6 per 6 Ya kan Kak bingung ada koma-koma Hilangkan komanya aja Caranya gimana kak Kali 10 atasnya Berarti jadi 36 Kalau atas kali 10 Bawah kali 10 Jadi 60 Udah sampai sini gimana kak Sama-sama dibagi 6 Biar gampang 36 bagi 6 6 60 bagi 6 10 6 per 10 Ini mau disederhanakan lagi juga boleh Sama-sama dibagi 2 juga boleh ya Ini masih bisa kita sederhanakan Cuman aku mau coba berhenti disini saja Mau dihitung di angka ini Karena lumayan enak Ini ada 6 per 10 Pembagian yang per 10 Per 100 Itu buat aku gampang teman-teman Nah Jadi waktunya itu adalah 6 per 10 Dikali Berarti jam 60 menit Ya Kali 60 menit Berarti Bagi 10 Ini 6 36 Menit 36 menit Nah 36 menit ini Berarti Kita kalikan sama 2 Kok 2 sih kak Ya kan Sekali berangkat 36 Berarti pulangnya 72 Menit Ya kan 72 menit ini teman-teman Setelah kita sudah dapatkan Ini sehari nih Pulangnya Berangkatnya 36 Pulangnya 36 Berarti total pulang sama Perginya tadi 72 menit kan Ini untuk sehari Sementara kantornya adalah 6 hari kerja Berarti 72 dikali 6 6 kali 2 12 Simpan 1 6 kali 7 42 43 432 menit Itu berapa jam sih Nah Sejamnya kan 60 menit Kita bagi aja 60 Dibagi 60 Kayak gitu Ya Ini ada 7 420 2 12 120 Bagi 6 Itu adalah 26 Ini Abis Berarti 7,2 Jam Gitu teman-teman Menurut aku ini lebih gampang Dan Lebih oke juga Kak Bingung loh kak Kalau kayak gini malahan Gimana dong caranya biar gampang Caranya biar gampang Kita gak usah pakai menitnya ini juga boleh Ya Gak usah pakai menitnya ini juga boleh Jadi gimana kak Udah dapat 6 per 10 Jadi 6 per 10 Jam kan Ini kan gak akan kita ubah ke menit 6 per 10 jam Sekali berangkat Dikali 2 Karena sehari ada berangkat Ada pulang Kemudian dikali 6 hari Ya Jadi kayak gitu teman-teman 6 kali 2 Kali 6 Berapa nih 6 kali 2 12 12 kali 6 Itu 72 Per 10 Kalau per 10 kan gampang Tinggal 7,2 7,2 jam Ini lebih gampang menurut aku Cuman konsep ini kalian harus paham 6 per 10 jam Sekali berangkat Karena pulang pergi jadi 2 Dikali 6 hari Maka 72 per 10 Makanya tadi aku biarkan bawahnya 10 Tujuannya biar membaginya gampang Dapat 7,2 Berarti mana yang benar? Yang B Karena 7,2 itu sama aja 7,2 0 0 0 0 Dan seterusnya Kalau kamu bingung belum ngerti ini Coba cek di video aku tentang pecahan Itu mungkin akan bisa membantu kalian Gitu teman-teman Nah kita sudah sampai di penghujung video Teman-teman terima kasih yang sudah Membersamai sampai di akhir Seperti biasa hari ini aku ingin berbagi kepada kalian Bahwa Percayalah teman-teman sama aku Bahwa Allah hanya memberikan segala sesuatu Kepada mereka yang pantas Karenanya sembari terus melangitkan doa Mari kita memantaskan diri atas apapun yang kita inginkan Misalnya apa sih kak? Gampang teman-teman Misalnya kita mau jadi ASN nih Di tujuan terdekat kita Pantaskan diri kita dong Caranya gimana? Ya kita mulai belajar pelayanan publik yang baik Di kerjaan kita Kita mulai belajar ramah Kenapa? Karena ASN itu harus ramah teman-teman Didik Latsar aku punya mentor yang keren banget Ramah banget Sabar banget Baik banget Omongannya tertata Dan juga sangat mengayomi Kayak gitu teman-teman Dan aku banyak belajar dari beliau Dan kalian coba untuk Melayakan diri Menjadi ASN itu seperti apa Dimulai dari apa sih kak? Dimulai dari Jangan berkata yang gak-enggak ASN itu dijaga komentarnya Aku sih positif Teman-teman di grup ini Di channel aku tuh Alhamdulillah semuanya positif Kritis Bagus Keren-keren Itu udah sebagian besar di ASN ada disitu gitu Cuman kan kita Kadang punya orang-orang di sekitar kita yang Oh my god untuk menjaga diri dari komentar-komentar yang buruk aja Kadang mereka gak bisa gitu Untuk bisa menahan diri Gak julid aja mereka susah gitu Nah ASN itu harus menghindari hal-hal yang seperti itu teman-teman Pokoknya ayo kita sama-sama memantaskan diri Kita sama-sama berbuat baik Mau jadi apa? Anggap diri kita sudah seperti itu Kinerja kita ditingkatkan Dan lain sebagainya Semangat terus teman-teman Semesta bakal mendukung kita Kalau kita percaya kekuatan pertolongan Allah Dan kembali dengan tidak bosan-bosannya Aku mengingatkan kita semua untuk sama-sama berbuat baik Karena berbuat baik itu akan berbalik kepada kita Dan percaya aku Kalau kita mempermudah orang lain Maka Allah akan mempermudah urusan-urusan kita Terima kasih yang sudah menonton sampai disini Semoga harimu menyenangkan Semoga ilmu-ilmumu bermanfaat Dan juga semoga apa yang kamu usahakan Dikabulkan oleh Allah Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Daaah